Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani dan pecinta tanaman apa kabarnya hari ini Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat sehat Serta rezeki yang banyak penuh keberkahan, amin Pupuk kandang atau kohe, kotoran hewan Bagi kita sebagai petani atau sebagai penghobi tanaman tentulah tidak asing lagi Karena memang pupuk kandang atau kohe ini banyak manfaatnya pada tanaman Karena berbagai alasan Di antara pupuk kandang yang sering digunakan oleh petani Khususnya untuk tanaman sayuran dan horticultura yaitu pupuk kandang dari kohe ayam Pupuk kandang ayam lebih baik dalam meningkatkan kesuburan tanah Karena cepat terdekomposisi dan mengandung unsur hara yang lebih lengkap Makro dan mikro, serta mikroorganisme yang ada di dalamnya Mampu menguraikan tanah menjadi lebih baik Sehingga beberapa unsur hara dalam tanah seperti P mudah tersedia dan diserap Kandungan pada kohe ayam yaitu 9,90% nitrogen 8,60% Ca 3,52% posfor 2,30% kalium 0,78% Mg 0,13% Fe Dan dalam jumlah kecil unsur Mn, Zn, Mo dan Co Selain kelebihan-kelebihan ini tadi Pupuk kandang atau kohe ayam juga memiliki kekurangan Berikut ini beberapa kekurangan dari pupuk kohe ayam diantaranya yaitu 1. Harus diberikan dalam jumlah yang besar Sehingga harus mengeluarkan banyak tenaga ataupun biaya untuk membawa ke lahan 2. Secara perbandingan berat Kadar hara yang tersedia bagi tanaman relatif sedikit Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tanaman harus diberikan dalam jumlah yang banyak 3. Dapat menurunkan kualitas air bila berdekatan dengan sumber air 4. Bila digunakan langsung bisa membuat tanaman gosong dan mati 5. Kohe ayam yang belum diolah seringkali menimbulkan penyakit pada tanaman Seperti layu fusarium, busuk akar dan patogen-patogen lainnya Oleh sebab itu, untuk menghilangkan kekurangan-kemurangan tersebut Maka kohe ayam ini harus diproses terlebih dahulu Guna merubah sifat fisik dan kimia pada kohe Agar aman digunakan pada tanaman serta menaikkan kandungannya Maka, pada kesempatan ini bersama kita akan membuat tutorial singkat Cara membuat pupuk cair dari kohe ayam Yang aman digunakan dan sangat bermanfaat untuk tanaman kesayangan kita Sebelum melanjutkan, kami mohon keikhlasan kawan-kawan Untuk terlebih dahulu pencet tombol like dan subscribe di bawah Bersama kita bangun channel ini agar bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang Terima kasih, semoga menjadi keberkahan Di sini kita sudah mempunyai beberapa karung kohe ayam Yang bisa digunakan sebagai pupuk padat maupun cair Untuk membuat pupuk padat super cepat sudah ada tutorialnya Kawan-kawan bisa klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi Bila dibuat sebagai pupuk cair yang mantap Bisa ikuti panduan ini Mohon disimak sampai selesai agar tidak salah dalam pembuatan dan aplikasinya Pertama-tama, kita jemur di terik matahari kohe ayamnya Gunakan kohe ayam yang tidak bercampur dengan sekam atau kotoran lain Akan lebih bagus jika ada kohe ayam kampung Hampar tipis saja saat menjemur supaya cepat kering Tujuan penjemuran yaitu untuk mengurangi bau, membunuh telur atau larva hama yang mungkin terikut Serta mematikan patogen-patogen lainnya Setelah dirasa sudah cukup kering, kita masuk ke proses selanjutnya Sebagai contoh, di sini kita gunakan wadah ukuran 20 liter Biasa saya buat di kebun dengan drum ukuran 200 liter Masukkan kohe ayam yang sudah kering tadi ke dalam ember sebanyak 1 atau 2 kg saja Selanjutnya, kita siapkan 5 liter air kelapa tua Sambil menunggu proses selanjutnya, kita aktifkan dulu mikroba dari dekomposer EM4-nya Dekomposer boleh merek apa saja, atau bila ada mol rumen yang seperti kita buat tempo hari bisa kita gunakan Masukkan EM4 sebanyak setengah gelas atau 100 ml Lalu masukkan 2 oz gula merah yang diencerkan atau molase, sebagai pengaktif mikroba yang dorman Lalu diaduk-aduk sampai merata, sambil menunggu mikroba pada dekomposer ini aktif, kita lanjut ke proses selanjutnya Kita siapkan air cucian beras yang pertama sebanyak 12 liter Air cucian beras ini saya kumpulkan dikit-dikit selama 1 minggu ACB ini bisa diganti dengan 2 kg dedak atau 1 gelas beras yang di blender Untuk menyeimbangkan kandungan hara, kita tambah bonggol pisang ukuran kecil Lalu kita potong kecil-kecil bonggolnya Kita tambah jantung pisang, cukup 1 ukuran kecil saja, dan kita potong juga kecil-kecil Kita tambah kulit pisang secukupnya Selanjutnya, kita masukkan bahan yang sudah dipotong-potong tadi ke wadah yang berisi kohe ayam Kita masukkan dekomposer yang sudah kita aktifkan tadi ke dalam wadah ember Kemudian kita aduk-aduk sebentar Langkah selanjutnya, masukkan air cucian berasnya ke wadah Jika kurang bisa kita tambah dengan air biasa, jangan terlalu penuh ya Sisakan sedikit ruang kosong untuk udara Tambahkan tricoderma, boleh merek apa saja atau tricoderma dari buatan kita sendiri Di sini saya gunakan merek Anfus sisa mengobati penyakit pisang tempoh hari Kemudian diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata Cukup 1 gengam Anfus untuk wadah 20 liter ini Tutup rapat wadahnya letakkan di tempat teduh, suhu kamar, agar suhu fermentasi stabil Di sini saya gunakan tutup yang sudah dipasang selang udara Masukkan ujung selang ke dalam botol yang berisi air Ini agar tidak buka tutup setiap hari Udara akan keluar lewat gelebung air Ini juga mencegah masuknya bakteri dari luar Dan untuk menjaga kesetabilan suhu selama proses fermentasi Setelah 10 hari atau 1 bulan racikan ini sudah bisa digunakan Gunakan airnya sebagai pupuk kocor dan ampasnya sebagai pupuk padat atau campuran media tanam Untuk dosis, gunakan 1 banding 10 Yaitu 1 liter POC ini dicampur 10 liter air Lalu kocorkan ke bawah tanaman setiap 10 hari sekali Atau sebagai pupuk dasaran Demikian tutorial ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe di bawah Dan tolong bagikan ke petani lainnya Bila ada saran dan pertanyaan Silahkan tulis di molom komentar Wassalam Terima kasih telah menonton